Assalamualaikum terima kasih ya sudah mampir di channel YouTube Bunda Zen Official pada video kali ini saya mau share salah satu dagangan saya yaitu donat sate bun donatnya mungil banget beratnya cuman 10 gram dari resep 250 gram tepung tiku bisa menghasilkan 46 pesis donat loh wah banyak banget ya Nah ini dia saat sudah dikemas bentuknya lucu banget customernya kebanyakan anak-anak kecil satu tusuknya isi dua saya jual dengan harga 2000 rupiah pedagang menjualnya kembali dengan harga 2500 mau tahu cara bikinnya yuk simak terus videonya sampai selesai pertama kita campurkan dulu semua bahan-bahannya disini saya menggunakan teknik all-in-one yang artinya keseluruhan bahannya saya campur sekaligus dalam satu waktu pastikan bahwa lagi sudah tercampur rata dengan riku dan gula sebelum memasukkan garam disini saya menggunakan air suhu ruang karena mixer yang saya gunakan tidak cepat panas jika mixer yang Bunda gunakan cepat panas Bunda bisa menggunakan air dingin ya kemudian kita campur semua bahan-bahannya menggunakan sendok atau spatula seperti ini hingga bahan keringnya hilang tercampur rata dengan cairan yang sudah dimasukkan setelah bahan keringnya hilang bisa kita lanjutkan memikser selama kurang lebih 10-15 menit hingga adonannya kalis penggunaan hand mixer seperti ini biasanya hanya mampu mengulain 250 sampai 500 gram tepung terigu aja ya kalau melebihi kapasitas biasanya mesinnya mati ataupun spiralnya patah seperti punya saya nah ini dia adonannya sudah kalis jika dilengkankan ada selaput tipis seperti ini kita lanjut ke proses selanjutnya kita siapkan alas yang sudah dibaluri minyak tipis kemudian kita bulat padatkan adonan adonan tidak perlu didiamkan terlebih dahulu langsung saja kita timbang menggunakan gunting atau scraper ditimbang seberat 10 gram 10 gram ini kecil banget bun ini tuh benar-benar seperti diklereng besar sedikit tapi nanti jika digoreng dia akan membesar dua kali lipat ya dari 250 gram tepung terigu bisa menghasilkan kurang lebih 46 nah ini kita masuk ke proses rounding dengan cara dicubit-cubit seperti ini atau bisa juga diputar-putar di atas alas tapi kalau saya lebih senang seperti ini menurut saya adonannya itu lebih padat tapi bunda bebas ya mau di roundingnya seperti apa pastikan bahwa adonannya itu mulus dan padat supaya tidak banyak udara-udara yang terperangkap di dalam adonan jika adonan masih banyak terperangkap udara itu nanti ketika digoreng banyak sekali menyerap minyak bu lakukan dengan cepat hingga semuanya itu habis dan diletakkan secara berurutan kemudian selanjutnya kita siapkan alas dari kertas nasi seperti ini nah ini kemudian juga kita siapkan tepung terigu sebagai balurannya kita baluri satu persatu kemudian kita letakkan di atas alas dan diurutkan sesuai dengan urutannya yang nanti digorengnya pun akan sesuai dengan urutannya ya nah kemudian kita masuk proses degassing atau dipipihkan ini saya langsung ya jadi tidak melalui proses resting kalau mau di resting boleh juga 5 sampai dengan 10 menit agar adonannya itu lebih rileks jadi kalau ditekan dia tidak balik lagi ke bentuk semula tapi ini saya langsung aja karena tadi prosesnya menurut saya agak lama ketika proses merounding dan juga proses membaluri satu persatu itu sudah istirahat ya adonan-adon yang pertama ini kita tekan-tekan seperti ini kemudian kalau dia masih mumbung gitu tengahnya masih kayak nonjol gitu bun itu bisa kita bantu tekan-tekan sedikit ini jangan terlalu dipencet ya karena kalau terlalu dipencet nanti ketika digoreng donatnya itu bisa kopong white ringnya itu tinggi sebelah itu menandakan bahwa donatnya kopong jadi cukup ditekan pelan ditepuk kemudian kita rapikan lagi tengah-tengahnya seperti ini jika masih terlihat bergelembung di atasnya kita bisa ratakan dipencet sedikit tapi jangan terlalu ditekan jadi adonannya itu enggak gepeng banget ya kurang lebih masih ada sedikit tebal kayak gini kemudian proofing atau diamkan selama kurang lebih 50 sampai dengan 60 menit hingga adonannya itu mengembang dua sampai dengan tiga kali lipat dan jika diangkat itu terasa enteng kemudian kita goreng adonan donatnya di dalam minyak yang banyak supaya donatnya itu mengapung kita goreng bagian atasnya terlebih dahulu dan apinya jangan terlalu kecil jadi minyaknya pastikan sudah panasnya sudah cukup ya karena jika terlalu panas nanti adonan donat dalamnya tidak matang kalau kurang panas juga nanti donat banyak menyerapninya nah ini kalau satu sisinya sudah kecoklatan boleh dibalik di sini saya menggunakan teknik satu kali balik ya bun kita lanjutkan proses menggoreng hingga semua donatnya itu selesai digorengnya itu sesuai dengan urutannya ini dia hasilnya donat-donat mini yang sudah selesai digoreng kita tiriskan di atas tisu seperti ini white ringnya lumayan tinggi ya bun biasanya white ring yang tinggi seperti ini menandakan bahwa donatnya itu super lembut dan ketahanannya itu kalau dalam wadah tertutup bisa sampai dengan tiga hari selamat menikmati jika sudah ditiriskan dan donatnya sudah dingin biasanya saya posisikan berdiri seperti ini untuk menghemat tempat saya bikin donat itu biasanya pukul enam sampai dengan setengah tujuh malam lalu ini selesai menggoreng pukul sembilan kurang lebih saya tutup rapat dalam plastik kemudian pagi hari saya mulai menoping nah ini pagi hari saya sudah siapkan topping-topingnya untuk nanti di hias di atas donatnya ya pertama kita lelehkan dulu yang coklat batang warna coklatnya ya jangan dicampur dengan apapun jadi cukup si coklat batangnya saja dengan cara double boiler seperti ini atau di steam apinya jangan terlalu besar jadi medianya hanya air yang hangat jangan sampai menuduk kemudian kita lanjutkan melelehkan yang warna stroberi rasa stroberi selama menunggu stroberinya itu mencair kita berikan topping untuk yang warna coklatnya ini dia donat yang tadi malam udah digoreng pagi harinya itu setelah subuh sekitar pukul setengah lima atau jam lima ini donatnya masih empuk banget lihat ya sehingga lembut tidak alot dan tidak menyerap minyak sama sekali nah untuk toppingnya ini sesuai selera ya kurang lebih mesisnya 30 gram oreo nya 20 gram dan juga ini namanya crispy bowl 10 gram kita celupkan satu persatu donat yang sudah digorengnya ke dalam coklat seperti ini kita bisa goyang-goyang supaya tetesan lebih-lebih coklatnya itu tidak berantakan kemana-mana kemudian kita taburi dengan mesis kenapa nggak ditap-tap karena supaya irit ya bun pemakaian mesisnya nah ini dia yang coklat sudah selesai untuk topping bebas aja boleh diganti dengan sesuai selera bunda masing-masing selanjutnya kita lanjutkan untuk menoping yang rasa stroberi nih caranya sama dicelup-celup kemudian kita taburi dengan topping-topping yang sudah disediakan kemudian kita siapkan tusukan sate seperti ini ya dan juga plastik OPP disini saya menggunakan ukuran 8x15 lalu saya disini juga menggunakan pita kawat seperti ini ada yang bentuknya gulungan ada juga yang bentuknya sudah dipotong-potong saya beli online itu isi 100 harganya 2000 rupiah bun nah ini kita masukin satu persatu si donat mininya kemudian kita tusuk kenapa nggak ditusuk dulu baru dimasukin itu susah bun masukin ke dalam plastiknya jadi lebih baik dimasukkan dulu kemudian kita tusuk dan kita ikat bagian bawahnya seperti ini ya gampang banget kan jangan lupa stikernya untuk mempercantik tampilan belinya online murah banget 8-10 ribu isinya 500 pcs nah ini dia hasilnya sudah semua dimasukkan ke dalam plastik ditusuk pakai tusukan sate dan diberi stiker lucu banget cantik banget dan sangat menarik dijamin anak-anak tuh pasti suka dan itu ngeliat donat satenya langsung kepengen beli ini saya jual dengan harga 2000 rupiah kemudian pedagang jual lagi dengan harga 2500 ini untungnya lumayan ya tapi disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah bunda masing-masing untuk hitungan modalnya sudah saya tulis di kolom deskripsi di bawah untuk ide jualan donat yang lain bisa cek juga di video-video saya sebelumnya ini real dagangan saya sehari-hari barangkali bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi terima kasih sudah menonton selamat mencoba bye 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 Terima kasih telah menonton!